Hai teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang generasi Z Karena generasi Z ini penuh dengan stigma Salah satunya adalah dibilang generasi John Paul Atau dibilang juga generasi strawberry Yang dikit-dikit healing-healing Nah kenapa sih sampai ada stigma seperti itu? Ini kita tanyakan kepada Mas Didit Dia adalah salah satu generasi di situ Oke Mas Didit, gimana nih Mas? Jadi kalau misalnya dia dari perkembangan teknologi Sekarang kita tahu bahwa orang-orang bisa mengakses teknologi Melalui sosial media dan segala macam Dan itu yang membuat semacam masa kejamanan Yang dimana orang sekarang tidak perlu lagi Perlu keluar, belanja, cari parkir dan segala macam Jadi mereka tinggal duduk di dalam rumah Dan tinggal langsung beli menggunakan HP mereka Dan ini yang akhirnya menimbulkan semacam dampak negatif Karena dari rasa kenyamanan ini orang jadi males Jadi bisa dikatakan bahwa keluarga generasi Zed ini Atau strawberry bisa dikatakan karena Nah terkadang mereka kurang untuk Mau mencari tahu lebih banyak Karena sekarang semua informasi sudah ada Tapi mereka dikatakan sudah difasilitaskan Atau disediakan secara gampang Kadang mereka tidak mau bergerak dengan cepat Untuk mencari informasi tersebut Itu sih salah satu yang bisa dijelaskan Nah Mas Zed, gimana tuh kalau untuk mengatasi hal-hal yang tadi disebut Mager, semua-semua sudah nyaman, tidak ada jerakkan Menurut Mas Zed, harus seperti apa untuk mengatasi hal-hal tersebut? Dikarenakan social media atau informasi itu sudah gampang diakses Terkadang kita perlu ingat bahwa Perlu ada yang namanya batasan Batasan yang diperhatikan ini adalah Misalnya untuk penggunaan HP itu perlu dibatasi Minimal dalam satu hari itu 30 menit sama satu jam Itu pun untuk orang dewasa Kalau teman-teman kecil itu harus lebih kurang lagi Pertama 30 menit dalam sehari Nah ketika ada semacam pembatasan ini Kemungkinan besar generasi Zed atau generasi survei ini Akan coba untuk mau mencari hal-hal agisi yang bisa saya lakukan gitu Kalau misalnya ada pembatasan-pembatasan ini Nah disinilah kreativitas seseorang bisa dilihat Kalau misalnya mereka tidak tahu mau melakukan apa Nah itu yang biasanya bisa menimbulkan masalah Karena mereka mempunyai yang namanya fixed mindset Jadi ini adalah mindset atau pikiran yang kaku Tapi di lain sisi kalau misalnya anak itu bisa mencari hal-hal lain Seperti kegiatan yang lain yang lebih menyenangkan Nah itu bisa dikatakan sebagai growth mindset Atau pikiran yang berkembang Nah itu sih yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang masih disini Kalau senang dengan menggunakan gadget yang berlebihan Kalau dari sisi kesehatan menurut saya sih gini Orang itu kan dia nyaman dengan kondisi duduk diam Hanya jempol yang bermain Artinya dari sisi gerakan langkah itu akan jauh berkurang Kemudian pada saat ini juga sambil mereka nyaman begitu Dia kan lampasannya ngemil Sehingga angka-angka penyakit Publisitas itu akan bermunculan Kemudian juga adalah bahaya dari gadget sendiri Itu radiasi berada mata Karena yang dipembak dengan radiasi dari gadget itu adalah Langsung ke mata dan ke otaknya Sehingga otaknya sendiri itu nanti akan terganggu Salah satunya kalau pada anak-anak yang masih kecil Itu akan terjadi gangguan bicara Atau speech delay Karena kenapa? Karena pada saat dia nompok gadget yang terus menerus Itu kan satu arah Dia dengar, dia lihat Tapi dia tidak bisa berinteraksi Sementara kalau yang konsepsional Itu kan dengan orang kan Ada timbal baliknya Nah itu akan merangsang sel-sel otak untuk berpembal Tapi kalau dia cuma dengerin Dia tidak bisa ngomong Dia tidak bisa mengucapkan Makanya terjadilah yang namanya speech delay Kemudian juga nanti yang belum muncul Salah satunya adalah penyakit sendi Karena dia akan jempolnya saja kan yang bergerak Nah itu pun akan merusak dari struktur anatomi dari si jari-jari ini Itu salah satu yang sebenarnya menjadi concern kita Dari sisi kesehatan Kenapa perlu dibatasi anak-anak memain gadget Baupun orang dewasa Oke Mas Zid Sebagai kesimpulannya ini kan Mas Zid Anak-anak generasi Z Dengan permasalahan yang bisa kita lakukan Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi Z Supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi Baik Jadi untuk generasi Z Meskipun gadget atau social media itu bisa digunakan Atau bisa diakses Tapi kita juga perlu membatasi Membatasi diri untuk dalam penggunaan social media atau gadget itu sendiri Karena jangan pernah lupa bahwa Sebagai manusia atau manusia sosial Kita itu perlu yang namanya interaksi secara alami Yaitu bertemu dengan orang Memanggungan bergiatan sesuatu secara offline Itu sangat penting sebenarnya Jadi ingat yang paling penting adalah Untuk selalu membataskan diri Dalam menggunakan gadget atau social media Meskipun itu bisa membantu Di berbagai bidang Tapi kita tidak boleh kecanduan Jadi teman-teman Itu adalah salah satu kesimpulan Yang ada pada generasi Z Oleh karena itu Kita harus bijak dalam menggunakan gadget Sehingga bisa membawa manfaat Tanpa membuat permasalahan dari gadget itu sendiri Salam